California's got me looking like a beach bum Sun up in my hair I'm rocking long beachy girls Feeling like a Cali girl Guys, welcome back to my channel So, di video kali ini Aku mau bagi-bagi cerita ke kalian Tentang pengalaman aku Minum obat gemuk samiwan So, kalau kalian penasaran Kira-kira obat gemuk itu berhasil Atau enggak di badan aku Just keep on watching Oke, so langsung aja Aku cerita Kenapa aku minum obat gemuk samiwan Jadi kayak Aku tuh Tinggi aku tuh sekitar 158 cm-an gitu Dan kalau misalnya Seharusnya berat badan idealku itu Sekitar 48 kg Karena kan Pokoknya kalau misalnya kita Ngitung berat badan ideal itu Itu adalah tinggi badan Dikurangin 110 Gitu Dan seharusnya aku tuh idealnya Di seginggi sekitar 48 kg But Aku tuh Dari aku kecil Maksudnya Dari aku SMA gitu Sampai Aku Udah kerja Berat badanku tuh Nggak pernah mencapai berat badan yang ideal Gitu Dan Banyak banget temen-temen aku Yang bilang Kayak Lo kurus banget sih Kayak Pantat lo rata Atau kayak Baca Kayak Kurus banget sih Mau jadi model ya Blah-blah-blah Segala macem Dan Awalnya Awalnya kayak aku tuh Nggak begitu dengerin gitu kan Kalau ada Orang-orang yang ngomong kayak gitu Karena kayak I love my body Gitu loh But But Waktu aku ngaca Kadang aku Mikir juga ya Waktu ngaca Ngadep ke belakang Iya ya Kayaknya Kok Kok gue kayak Kurus banget gitu ya Terus Baju-baju aku tuh Padahal kayak Sampai nggak muat gitu Jadi aku tuh orangnya Kalau Sedih dikit Atau galo dikit Itu gampang banget Kurus Dan pokoknya Galo kurus Bahagia kurus Punya pacar kurus Diputusin kurus Jadi Selalu kurus gitu Nggak pernah yang namanya Punya berat badan tuh ideal Sampai 4-7 4-6 Jangan kan 4-7 4-6 4-5 aja Nggak Nggak pernah nyampe gitu 4-5 Selalu berat badanku tuh Paling berat Di angka 43 kg Dan Itu pun aku harus Bener-bener kenyang banget Kayak Habis makan malam banyak Baru aku Pas mau tidur Nimbang Itu bisa di 43 kg Terus waktu itu Aku pernah juga Minum Susu Gym gitu Aku lupa nama Susunya apa Itu aku beli Sekitar 200 Berapa gitu Susunya Dan aku habis Dua kotak Aku kira Aku akan gemuk Setelah minum susu itu Tapi ternyata Nggak Ngefek di badan aku Mungkin karena aku Kurang olahraga Kali ya Dan akhirnya Sempet juga Aku minum madu Madu gemuk badan Sempet juga Minum Minum Susu Dengkau Tapi tetap juga Nggak ngefek Akhirnya Setelah berbagai Cara Udah aku Coba Banyak beberapa Temen aku sih Yang udah ngasih tau Beberapa Obat gemuk Gitu Terus Sebenernya Awal-awalnya Aku Nggak mau Minum Karena Aku takut Kayak Akan ada efek Samping gitu Di badan Di badan aku Gitu Dan dulu banget Waktu aku Jaman kuliah Sebenernya Aku tuh pernah Minum obat gemuk Yang namanya tuh Kian pipil Cuma Apa ya Cuma kian pipil Ini nggak terlalu Ngefek juga Di badan aku Atau nggak Ngefek Tapi cuma Gemuk di pipinya Aja gitu Jadi kayak Badannya nggak gemuk Tapi yang gemuk Cuma pipi Sini aja Jadi pipinya Kayak Kayak gitu Kayak gini Kayak besar Akhirnya Akhirnya Aku waktu itu Kian pipinya Nggak aku habisin Terus Setelah itu Baru-baru ini Aku Akhirnya Beli Obat Gemuk Yang Temen aku Juga pernah Minum Gitu Karena aku Lihat Hasilnya Di dia Bagus Akhirnya Aku memutuskan Untuk Beli Obat Ini Namanya Samyuan Dan juga Aku hati-hati Banget Belinya Karena Samyuan Itu Ada juga Yang menjual Samyuan Palsu Gitu Jadi ada Ada dua Yang beredar Di pasaran Ada yang palsu Sama yang asli Jadi kalau Misalnya kalian beli Itu harus Hati-hati Banget Karena Ternyata Samyuan palsu Juga Beredar Di pasaran Samyuannya Tuh Kayak gini Ini Apa Ini kemasannya Ini kemasannya Ini harganya Ini harganya Kalau gak salah Satu Kayak gini Rp80.000 Eh Rp40.000 Ini satu Gini Rp40.000 Jadi kayak gini Isinya tuh 20 Kapsul Nih Jadi kayak Botol Apa Botolnya tuh Kecil Dan kapsulnya Ini tuh Warna Merah Ntar aku Buka dulu Kayak gini Jadi sebenarnya Obat ini Disarankan Untuk diminum Satu hari Itu dua kali Pagi Dan malam Terus Ke obat ini Baru dateng Aku semangat banget Jadi aku Sehari itu Minum Sama Seperti Yang dianjurkan Di Apa Di botolnya Ini Aku minum Itu Satu hari Dua Kapsul Jadi Pagi Pas kerja Sama Pas mau tidur Awalnya Aku udah baca Sih Kalau efek Samping Habis minum Obat ini Kalian akan Ngantuk Habis itu Lemas Dan bawahnya Laper Tapi aku Kayak Ah masa sih Aku pikir Efeknya akan Beda Di setiap Orang Tapi ternyata Pas aku Minum Bener Bener Banget Kayak aku Jadi Ngantuk Ngantuknya tuh Bener-bener Ngantuk yang berat Jadi Ngantuk Berat banget Bawaannya mau tidur Udah gitu Lemas Lemasnya tuh Kayak belum makan Dan yang terakhir Dan yang terakhir Bawaannya tuh Laper Terus Jadi Udah Udah Apa Udah Ngantuk Laper Lemes Terus Jadi Aku Pas minum Obat ini Aku makannya tuh Sehari Lima kali Jadi Kayak Bentar-bentar Laper Bentar-bentar Bentar-bentar Makan Bentar-bentar Nyemil Bentar-bentar Laper Di hari kedua Aku masih sama Minumnya Pagi Abis itu Malam Aku minum lagi Satu butir Tapi Pas hari ketiga Kayak Aduh Kayaknya Gue gak kuat deh Kalau gue pagi Harus minum obat ini Karena Gue kan kerja Jadi gue harus fokus Sama kerjaan gue Ntar Kalau misalnya Gue ngantuk Dan gue gak fokus Otomatis kerjaan Gue bakal Berantakan Jadi Gue memutuskan Untuk Gak minum Obat ini Di pagi hari Tapi minumnya Sebelum tidur Akhirnya Aku setiap Sebelum tidur Minum obat ini Dan abis Minum obat ini Aku langsung Ngantuk berat Dan Dan Laper Jadi aku selalu makan Abis makan Langsung aku tidur Malam Dan hasilnya Guys Selama 7 hari Aku naik 4 kilo Nanti aku bakal Kasih Lihat ke kalian Kayak foto Waktu pipi aku tuh Gendut banget Kayak Ini kelihat gak sih Kalau di kamera Sebenernya kayak Aku tuh masih Gendut juga gitu Masih gemuk banget Dan yang Paling Gemuk itu Adalah Perut Sama Pantet aku Kayak Sedikit Gemuk gitu Terus Pipi Sini Pokoknya Pipi Pinggul Sama pantet Itu gemuk Semua Dan Aku Aku Kalau Udah Malam Kenyang Itu 47 Kilogram Malam Dan Kalau Laper Itu Aku 46 Kilo Gitu So far Setelah Minum obat ini Aku belum Ngerasain Efek samping Yang gimana Gimana Alhamdulillah Semuanya masih Baik-baik Di badan Aku But Aku Saranin Kayak Kalian Setelah Misalnya Kalian Minum Obat Ini Kalian Harus Lihat Efeknya Di Badan Kalian Apakah Cocok Atau Enggak Dan Kalau Misalnya Enggak Cocok Jangan Dilanjutin Gitu Diberhentiin Aja Dan Pakai Cara Yang Lain Dan Selama Aku Minum Obat Ini Aku Juga Sering Olahraga Di Rumah Kayak Misalnya Aku Lakuin Gerakan Gitu Untuk Juga Pengen Pengen Ke Gym Gitu Kalau Misalnya Aku Udah Ada Waktu Dan Ada Rezeki Jadi Aku Pengen Gym Biar Biar Lemaknya Ini Enggak Di Apa Biar Lemaknya Ini Enggak Di Perut Aja Gitu Dan Badan Aku Bisa Jadi Kebentuk Gitu Karena Kalau Misalnya Kita Hanya Minum Obat Gemuk Aja Tapi Kita Enggak Menjaga Badan Kita Misalnya Kalian Minum Obat Gemuk Tapi Kalian Enggak Olahraga Dan Enggak Enggak Makan Makan Yang Sehat Itu Kayaknya Akan Percuma Gitu Mungkin Badan Kalian Bisa Balik Kekurus Lagi Ataupun Kalau Gemuk Gemuk Itu Enggak Bagus Gitu Tapi Kalau Misalnya Kalian Imbangin Dengan Minum Obat Gemuk Dan Juga Olahraga Yang Rutin Dan Konsumsi Makanan Makanan Yang Yang Apa Yang Menjaga Berat Badan Kalian Misalnya Dada Ayam Terus Protein Makanan Yang Mengandung Protein Protein Bisa Lebih Berat Badannya Lebih Stabil Makanya Sekarang Menurut Berat Badan Aku Sudah Pas Karena Sebenarnya Waktu itu Aku Masih Pengen Minum Obat Gemuk Tapi Ibu Aku Bilang Ke Aku Kalau Dia Habis Lihat Foto Aku Yang Gemuk Banget Itu Yang Pipinya Gendut Ibu Aku Bilang Kalau Kayaknya Di Stop Aja Karena Pipi Kamu Udah Gemuk Banget Dan Ntar Kalau Kegemukan Gak Bagus Dan Juga Beberapa Temen Aku Bilang Kalau Pipi Aku Udah Gembul Banget Jadi Akhirnya Aku Stop Dan Sekarang Aku Udah Puas Banget Sama Hasilnya Dan Aku Tinggal Ngejaga Berat Berat Badanku Ini Supaya Tetap Stabil Di 46 Dan 47 Kilogram Gitu Kalau Kalian Ada Informasi Tambahan Juga Mengenai Cara Menjaga Berat Badan Ideal Boleh Langsung Tulis Di Komen Di Bawah Dan Sekian Video Dari Aku Kali Ini Semoga Videonya Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Like Dan Di Comment Video Ini Thank you So much For watching And see you On the next Video Guys Bye